Pemain 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 P Bisa jadi otak serangan berada 2 atau 3 operan sebelum asis terjadi. Jadi kita harus melihat dari parameter lain. Jangan hanya pemain yang memberikan umpan terakhir sebelum terjadinya tembakan saja yang mendapat nilai positif. Melainkan semua pemain yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan ini kita bisa melihat peran seorang pemain yang sering kali luput dari angka statistik. Satu contoh yang paling menarik adalah gelandang Chelsea, Jorgin Ho. Pemain kelahiran Brazil 27 tahun ini direkrut dari Napoli ke Chelsea dengan biaya 50 juta pound. Pemain ini merupakan salah satu pemain kesayangan Mauricio Sarri. Yang ketika itu baru saja menandatangani kontrak dengan Chelsea. Jika kita hanya melihat jumlah gol dan asis, catatan Jorgin Ho sama sekali tidak istimewa. Jorgin Ho hanya mencetak 2 gol dan tidak menyebabkan 1 asis pun bagi Chelsea selama 1 musim. Jumlah umpan kunci yang dicetatkan Jorgin Ho pun tidak istimewa. Hanya 0,8 per pertandingan. Jauh di bawah rekan streamnya, William dengan 2,5 umpan kunci per pertandingan. Jika dilihat dari parameter yang lebih kompleks, menunjukkan bagaimana pentingnya peran Jorgin Ho selama bermain di Chelsea musim lalu. Jorgin Ho adalah pemain yang terlibat paling banyak dalam proses terjajinya tembakan guna wang lawan yang dilakukan Chelsea. Jorgin Ho terlibat dalam 50 kali proses terjajinya tembakan dalam 9 pertandingan Chelsea di Liga Premier Inggris musim lalu. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di antara pemain Chelsea dan terbanyak ketiga di antara seluruh pemain Liga Inggris di bawah Kevin De Bruyne dan John McKean. Dengan parameter ini pula, kita dapat semakin melihat bagaimana peran Alexander Arnott pada skuad Liverpool musim ini. Arnott memang sudah mencatatkan diri sebagai pemain dengan jumlah asis terbanyak bagi Liverpool musim lalu. Musim ini, ia tercatat dengan pemain kedua dengan umpan kunci terbanyak di Liga Premier Inggris dengan 3,3 umpan kunci per pertandingan. Pada video sebelumnya, kami sudah menjelaskan bagaimana peran Arnott di lapangan yang menunjukkan bahwa ia adalah playmaker dalam pola permainan Jurgen Klopp saat ini. Dengan catatan data tersebut, semakin memperkuat argumen ini dengan menunjuk Arnott terlibat dalam 50 proses yang berujung pada tembakan Liverpool ke gawang lawan. Jumlah yang sama dengan catatan Jurgen Ho di Chelsea. Gledang Manchester City, Kevin De Bruyne, juga menjadi semakin istimewa dengan hadurnya parameter ini. De Bruyne sudah memiliki catatan statistik yang cemberlang dengan 2 gol, 8 asis, dan 3,9 umpan kunci per pertandingannya. Lagi-lagi data tersebut semakin memperkuat bahwa De Bruyne adalah playmaker yang menjadi kunci serangan Manchester City. Ia sudah terlibat dalam 67 kali proses terjadinya tembakan ke gawang lawan. Jumlah ini terbanyak di antara seluruh pemain Liga Premier Inggris. Dan seperti biasa, terima kasih.